Smart Brain Management Smart Brain Management, bagaimana mengoptimalisasi fungsi otak untuk menggapai kesuksesan Smart Brain Management, dibawakan oleh Sutan Tawindura Small listeners, bicara tentang kreativitas pastinya hal ini menjadi penting ya dan juga cukup krusial di segala aktivitas, baik pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari atau mungkin untuk Anda yang masih sekolah atau mungkin belajar gitu ya ini juga diperlukan untuk kita bisa menyerap ilmu dengan banyak tapi banyak mispersepsi nih berkaitan dengan kreativitas salah satunya mungkin Anda menganggap teman Anda lebih kreatif ya gitu ya karena mungkin terlihat gitu dari passionnya, dari hasil karyanya dan lain sebagainya ternyata semua orang terlahir kreatif small listeners jadi masih banyak sebenarnya mispersepsi yang harus diluruskan tentang kreativitas itu sendiri oleh karena itu siang hari ini kita akan bahas tuntas salah persepsi tentang kreativitas dan di siang hari ini seperti biasa ada saya Audrey Juwana yang akan menemani Anda beraktivitas sambil juga mungkin istirahat makan siang ya dan juga bersama dengan Pak Sutanto Windura pada siang hari ini selamat siang Pak Tanto selamat siang Mbak Audrey, selamat siang sebagai listener yang jenis dan kreatif oke, setelah kita libur gitu minggu lalu gitu ya Pak ya libur lebaran yang cukup panjang mungkin ini juga banyak nih masyarakat kita ataupun pendengar kita yang ngerasa kayaknya nih karena udah kelamaan libur saya jadi nggak kreatif ini juga sering ya jadi apa ya omongan-omongan gitu itu persepsi yang salah juga itu itu juga persepsi yang salah oke kalau gitu kita klirkan dulu nih Pak Tanto ngomongin tentang kreativitas apakah semua orang terlahir dengan kreatif dengan kadar yang berbeda-beda atau seperti apa Pak Tanto silahkan oke, nah itu kan salah satu mispersepsi atau salah persepsi bahwa setiap apa itu orang yang kreatif atau kreatifitas itu milik sebagian orang itu sudah salah persepsi yang pertama yang memang akan saya bahas di hal yang pertama makanya kalau saya selalu menyapa Anda smart listener saya bilangnya selalu smart listener yang jenis dan kreatif saya nggak pilih-pilih kok yang kreatif bagi yang kreatif kreatif yang tidak kreatif mohon maaf saya tidak bilang begitu ya jadi sudah pasti itu adalah sesuatu yang salah kalau itu dianggap milik sebagian orang berarti itu adalah milik semua orang kreatifitas tetapi bandelnya semua orang percaya bahkan mengamini bahwa dia tidak kreatif hanya sebagian orang yang kreatif sudah percaya dan mengamini lalu memperkuat lagi jilakanya ya kan benar kan aku nggak punya ide kan dia kan ide-nya nggak pernah kering tuh selalu ada benar kan dia lebih kreatif daripada saya lalu memperkuatnya dan suatu saat saat dia itu ditanya pendapat kamu gimana? kamu ada ide nggak? enggak karena dia percaya dirinya tidak kreatif ini sudah lama-lama pasif agresif destructing ya oleh sebab itu kenapa talk show ini penting kenapa talk show ini mengangkat judul menunjukkan dulu salah persepsinya tidak langsung saya bicara tentang tips-tips bagaimana menjadi lebih kreatif sehari-hari tetapi menjebol dulu mindset-mindset yang salah tentang kreatifitas itu yang pertama yang kedua tentu saja kenapa kreatifitas ini penting karena ya ini adalah suatu tools untuk tidak saja menjamin mungkin Anda sukses di karir dan usaha Anda di atas rata-rata gitu ya kalau sekedar sukses sehari uang mungkin nggak kreatif-kreatif amat asa rajin nggak apa-apa tetapi kalau mau lebih dari itu ya make the most of your life make the most of your career itu tentu kita harus punya tool kreatifitas yang di atas rata-rata juga nah sebenarnya bukan masalahnya Anda di atas rata-rata atau tidak tetapi itu tadi dihalangi oleh mispersepsi yang salah yang Anda percayai yang Anda amini yang Anda perkuat ketika kreatifan Anda sehingga makin kesalahan semakin tidak muncul kreatifitas itu nah tentu yang pertama adalah menjebel mindset yang salah terlebih dahulu tetapi hari ini talk show-nya tidak tentu tidak hanya mengupas tentang oh persepsi ini salah yang betul begini tetapi tentu ada tips strategi terkandung di dalamnya yang setelah talk show-nya selesai Anda akan mendapatkan banyak manfaat oke seperti yang Pak Tanto katakan gitu ya bahwa memang kita semua terlahir kreatif tanpa memilah-milah tanpa ada sebagian orang yang kreatif gitu di dunia ini mungkin Pak Tanto juga boleh bantu kita kira-kira proses kreatif ini latar belakangnya apa gitu kenapa bisa tercipta sebuah kreatifitas apakah dari pengalaman atau dari bacaan atau bahkan dari yang kita lihat seperti itu Pak Tanto silahkan iya jadi ini saya langsung masuk ke materi yang pertama oke ada prinsipnya karena kita sudah punya otak yang kreatif ya jadi kalau mungkin dulu-dulu saya menyapa smart listener smart listener adalah selamat siang smart listener pemilik otak yang kreatif dan jenius kadang saya bilang pemilik otak yang kreatif dan jenius karena asal dari otak otak kita sudah terlahir kreatif dan jenius ya nah ini perlu dijabarkan supaya sekali lagi Anda dapat mengganti mindset yang salah terlebih dahulu jadi jadi hari ini kita tidak bicara tentang kreatif problem solving bagaimana step-step supaya dapat membencahkan masalah saya kreatif tapi lebih ke mindset karena ternyata setelah saya kumpulkan banyak sekali mindset yang salah ya ada 6 atau 7 atau 8 bisa dikembangkan lagi sebenarnya tetapi mungkin kita habiskan aja dalam satu talk show ini tujuannya outputnya adalah Anda percaya bahwa diri Anda kreatif itu dulu outputnya ya tidak kita tidak bicara suatu hal yang teknikal kreatif problem solving dan sebagainya ya itu just yang dibawakan setelah kita akan bawakan kembali jadi sumbernya adalah otak kita kita terlahir dengan otak yang jenius otak yang tidak terbatas waktu masih ada satu menit lagi satu menit lagi tanggung amat ya oke kalau gitu kita akan preview menu-menu hari ini salah persepsi salah persepsi yang ada supaya Anda semakin tertarik dan tahu oh ternyata ini ada 2 atau 3 yang saya sering salah persepsi jadi 6 atau 7 yang saya berikan ya pertama kreatifitas itu terbentuk bukan terlahir gitu ya pokoknya ini kalimatnya yang salah persepsi semua lah ya oke lalu kedua kreatifitas itu tidak dapat diajarkan tidak dapat diprainingkan tidak dapat dipelajari ya yang ketiga adalah kreatifitas atau orang yang kreatif itu ya yang hebat otak kanannya ya nah begitu kan ya lalu yang berikutnya adalah kreatif orang yang kreatif itu biasanya adalah artis atau pekerja seni di bidang seni ya di luar itu ya jarang yang kreatif gitu oke nah lalu kreatifitas ini agak bertolak belakang dengan intelijensia ya atau yang biasa intelijensia itu orang yang biasa nilai akademiknya bagus ya kreatifitas itu justru sekolahnya biasanya agak bodoh-bodoh tanda petik gitu nilainya jelek-jelek gitu ya lalu kreatifitas salah persepsi berikutnya adalah kreatifitas itu tidak bisa sendiri masih ada grupnya ada spending partnernya ya dan lain sebagainya dan kalau masih ada waktu lagi berkali saya tidak yakin enam ini pun sudah cukup kreatifitas itu berkenaan dengan ide-ide yang unik jadi bukan masalah banyaknya ide oke nah ini salah persepsi yang nanti akan saya kupas lalu yang benar seperti apa dan tentu kita akan berikan tips dan strategi yang berkenaan oke jadi small listeners juga yang mungkin punya pengalaman atau mungkin merasa kreatif atau mungkin merasa gak kreatif gitu ya boleh sharing gitu di siang hari ini di 08.12.11.12.959 supaya kita perbaikin mindsetnya sama-sama bersama dengan Pak Tanto silahkan juga bisa pergunakan live chat youtube kami untuk anda yang menyaksikan di youtube radio smartfm kami akan kembali selain satu ini smart brain management anda ingin menguasai speed reading teknik membaca cepat dengan konsentrasi tinggi atau menguasai mind map sistem belajar dan berpikir yang paling banyak digunakan di seluruh dunia the brainic institute mempersembahkan 4 free workshop melalui live webinar untuk speed reading super memory mind map untuk percepatan belajar mind map untuk mengajar khusus para guru tentunya dengan fasilitator brain coach leader Sutanto Windura ikuti workshopnya free dan optimalkan proses belajar anda di rumah kantor dan dimanapun di masa covid-19 ini caranya mudah silahkan kirim email kosong ke webinar at mybranding.com dan dapatkan panduan pendaftaran free workshopnya sedangkan untuk permintaan seminar workshop dan training silahkan kirim email kosong ke training at mybranding.com dan dapatkan informasi selengkapnya make the most of your brain dunia kini berubah ragam informasi tersaji dari berbagai platform tetapi apakah anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut hati-hati dengan informasi yang anda konsumsi informasi yang didengar dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita Smart FM The Spirit of Indonesia menjadi sahabat terbaik anda menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang mehibur namun mengukap kebenaran berbagi inspirasi dan bersama-sama merawat asa apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis di digital kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu dan kapan saja tinggal dibuka subscribe youtube Smart FM dan mari nikmati berbagai lainan video Smart FM di youtube channel Smart FM semua kami hadirkan untuk mengedukasi menginspirasi menguatkan dan bersama anda merawat asa Smart FM business and inspiration so pastikan subscribe youtube channel Smart FM kembali anda ikuti Smart Brain Management bersama Sutanto Indura oke semuanya selamat siang untuk anda yang mungkin baru menyimak baru mendengar perbincangan kami dan mungkin tertarik ya dengan topik kreativitas atau mungkin mengetahui salah-salah persepsi di luar sana tentang kreativitas kami ajak anda ya untuk berpartisipasi sharing bertanya atau mungkin anda punya masalah untuk mengeluarkan kreativitas anda silahkan boleh di 0812 11 12 9 59 supaya kita bisa perbaiki bersama-sama kita belajar dari Pak Tanto siang hari ini ya oke kita balik lagi nih Pak Tanto tadi sempat terpotong gitu ya bicara tentang enam salah kaprah gitu ya banyak ternyata dari kita yang masih mispersepsi atau pemahamannya masih salah nih tentang kreativitas sendiri mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut nih Pak Tanto satu persatu supaya kita lebih paham silahkan Pak Tanto oke baik nah sebelum kesana ya sekali lagi bahwa saya akan sampaikan dulu apa itu kreativitas ya supaya tidak salah jadi kreativitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide begitu ya gampangnya tetapi ada garis bawah ini nanti ide-ide menciptakan produk dan jasa baru tetapi yang ada value-nya jadi kalau ide-nya gimana merobohkan rumah dalam waktu satu jam nah itu tidak kreatif itu merusak tidak ada value-nya value-nya negatif ya itu tidak termasuk kreativitas punya ide nih gimana merusak mobil dalam waktu satu menit itu bukan kreatif tetapi ada istilahnya adalah sesuatu yang ada value-nya nah patokannya adalah itu kemudian yang pertama adalah first thing first-nya adalah bahwa kreativitas itu sumbernya adalah di otak ya nah maka kita langsung akan masuk ke pertama pada suatu anggapan bahwa kreativitas itu terbentuk bukan terlahin bukan terlahir ya jadi bukan natural ya tetapi adalah nurture gitu ya hasil dari pembaan tidak bisa hasil sorry kreativitas itu bukan hanya terlahir ya tidak bisa dibentuk salah ya jadi saya lahir ada orang yang lahir sudah kreatif ada yang tidak kreatif nah ini adalah salah persepsi yang sangat parah yang first thing first kita ingin smart listener men-smash itu semua gimana tidak kreatif ya untuk jadi seperti kita lahir seperti kita itu sudah hasil dari pembuahan yang kreatif prosesnya sudah kreatif ya untuk jadi seperti Anda itu Anda harus mengalahkan 300-400 juta calon saudara-saudara kandung Anda pilihan ya yang berhasil membuai sel telur hanya satu saja ya gimana tidak kreatif lalu Anda mungkin tidak ingat smart listener tetapi bagaimana Anda bisa berbicara Anda bisa tengkurap Anda bisa berdiri Anda bisa jalan waktu bayi Anda bisa berlari Anda berhasil naik sepeda itu adalah suatu bentuk kreativitas yang apa itu yang mungkin tidak pernah kita sadari sehingga tak ada dasarnya semua orang itu kreatif tetapi makin kesana makin bertambahnya umur ada blocking ada virus-virus jahat yang menyebabkan Anda tak percaya bahwa Anda ini tidak kreatif ya mulai bahwa gambar Anda dibilang jelek gambar orang dibilang kayak monyet tapi gambar monyet malah dibilang mirip orang nah ini virus ini akan berkembang terus jadi sekali lagi bahwa sumber kreatif Anda ini sudah pada dasarnya kreatif terlahir kenapa karena kita punya otak yang luar biasa ingat otak kita ini luar biasa karena memang tidak terbatas ini akan nyambung kenapa Anda kreatif karena Anda punya otak luar biasa kenapa otak yang luar biasa menyebabkan Anda kreatif karena kreatif kita semua menghasilkan ide-ide ide-ide itu sebenarnya tinggal Anda pamen dari otak kenapa karena apapun informasi yang pernah masuk ke dalam otak Anda itu tidak pernah hilang itu akan direkam terus input device-nya adalah panca indera Anda kita melihat kita mendengar kita membaui kita merasakan mengecap kita meraba itu semua tidak pernah hilang dalam ingatan kita masalah bisa dikeluarkan itu nomor dua seperti kalau saya bilang apa itu waktu kelas 3 SD Mbak Audrey ini punya mainan apa saja paling ingat-ingat ada dua atau tiga saja betul tetapi mungkin gara-gara lihat apa ya mungkin lihat apa ini selotip bentuk apa ini apa sih apa ya tape dispenser gitu oke ya tempat untuk menaruh selotip sehingga kita mudah untuk menariknya kita jadi ingat oh jadi saya dulu waktu kelas 3 SD ini kan mirip kayak apa ya mainan apa itu bekel ya bola dilempar ini kan bentuknya sepertinya saya pernah punya itu jadi sebenarnya informasi mainan apa bekel ya apa bahasa Indonesia yang bekel ya bekel itu poin-poin itu kan jadi besi terus bola dilempar-lempar itu sebenarnya ada di dalam otaknya Mbak Audrey kan cuman waktu saya tanya tidak bisa keluar nah artinya apa informasi itu benar-benar tidak pernah hilang nanti terekam terus dan hebatnya lagi ya tidak hanya terekam kita masukkan 10 1,2,3,4,5,6,6,6 dia akan berasosiasi dan berkembang biak sendiri oke contohnya muncul saat kita lagi tidur gitu ya pikiran Bapak Sadani yang tempat penyimpanan ide-ide itu muncul ya Anda ketemu dengan Obama ketemu dengan Vladimir Putin gitu ya padahal kan belum pernah ya ketemu urus marah-marah kita apa kamu nyerang Ukraina begitu kan ya itu kalau betul-betul hanya informasi yang kita masukkan berarti kan mimpi kita itu hanya pengulangan apa yang sudah kita alami ternyata tidak ya nah dari situ kadang-kadang ide itu muncul kita butuh sesuatu terasosiasi dengan di situ ya jadi sekali lagi bahwa kreativitas itu apakah terlahir ya apakah terbentuk ya karena nanti ada hubungan dengan mispersepsi yang kedua apakah kreativitas ini dapat diajarkan atau tidak termaksa yang pertama ini harus saya jawab dulu apakah kreativitas ini terbentuk ya juga artinya bisa diajarkan dengan kata lain persepsi yang benar adalah kreativitas ini terbentuk dan terlahir alias alamiah jadi yang betul bukan jangan dikotomikan terlahir dan terbentuk tapi kreativitas itu alamiah begitu nah smart listener sekali lagi kami juga ingin mendengar sharing anda pengalaman anda tanggapan anda ya ada pun anda ingin sharing tentang diri anda orang-orang sekitar anda nanti kita coba cocokkan atau kita coba asosiasikan dengan hal-hal mispersepsi yang akan saya sampaikan dalam talk show ini semoga pembahasan ini lebih mengena ke kasus-kasus yang anda alami atau orang-orang kreativitas anda alami nah mungkin ini relate juga nih Pak Tanto ya ini ada pertanyaan dari Pak Kevin yang mengatakan kerja di agensi ini ya atasan saya suka banget nih nyuruh saya untuk ngajarin bawahan saya untuk kreatif gitu nah ini saya bingung gimana sih sebenarnya cara ngajarkan kreativitas emang bisa gitu ya soalnya kan referensi orang itu beda-beda gitu Pak Tanto mungkin sedikit sebelum kita break silahkan Pak Tanto baik ini Pak atau Bu Siapati ya Pak Kevin oh Pak Kevin oke terima kasih Pak Kevin pertanyaannya ya jadi begini kita mengajarkan untuk orang kreatif caranya gampang dan kita udah sering membahas kreatif problem solving ya dan lain sebagainya dengan berbagai cara metode baik hardware tanda petik yaitu menggunakan manap untuk menguatkan ide dan cara-cara lainnya metaforical thinking pakai reversal brainstorming metode brainstorm macem-macem tetapi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu orang yang mau kita ajar kreatif atau mau kita boost kreativitasnya ini punya mindset mindset apa ini istilahnya mindset mindset madu atau racun mindset bagus atau jelek tentang kreativitas manggut-manggut doang oh gitu caranya begini tapi dalam hati aku ini gak kreatif ngapain Anda ngajarin saya percuma itu dulu yang harus dideteksi dulu ya jadi mindset dulu lebih penting diatasi dulu setelah mindset oh iya ternyata saya kreatif oh iya saya jadi teringat saya itu dulu pernah bikin gini betulin gini dan banyak temen memuji kreatif ternyata saya pernah kreatif waktu kecil nah abis itu baru di how to-nya bagaimana supaya lebih kreatif itu dulu mindsetnya ya cara-cara untuk menjadi kreatif banyak sekali tapi saya ini tidak kita bahas di talk show kali ini ya akan sering kita bahas ke depannya juga ya di samping selama beberapa tahun kebelakang sudah sering kita bahas ya itu dulu Pak Kevin jadi mindsetnya dulu kulitkan dulu ya mindset dulu ya Pak Kevin ya padahal orang jarang mau mengakui Pak saya enggak kreatif enggak dia diam aja gitu ya iman sendiri seperti itu ya oke dan juga kita tunggu ya responsable listeners yang mungkin ingin sharing seperti Pak Kevin silahkan di 0812 11 12 959 tapi mungkin jika Anda ingin mendapatkan pembelajaran lebih lanjut lagi ya di luar siaran kami Anda juga bisa mengikuti free live webinar bersama dengan Pak Setanto pastinya Anda tinggal mengirimkan email kosong ke webinar at mybrainic.com sekali lagi di webinar at mybrainic.com dan silahkan Anda kirimkan email kosong dan nanti akan ada auto reply untuk jadwal dan topik yang bisa Anda ikuti ya ada mind map ada speed reading dan juga super memory pastikan juga Anda simak perbincangan kami sampai dengan jam 12 siang dengan topik salah persepsi dalam kreativitas smart brain management Anda ingin menguasai speed reading teknik membaca cepat dengan konsentrasi tinggi atau menguasai mind map sistem belajar dan berpikir yang paling banyak digunakan di seluruh dunia The Brainic Institute mempersembahkan 4 free workshop melalui live webinar untuk speed reading super memory mind map untuk percepatan belajar mind map untuk mengajar khusus para guru tentunya dengan fasilitator Brain Coach Leader Sutanto Windura ikuti workshopnya free dan optimalkan proses belajar Anda di rumah kantor dan dimanapun di masa COVID-19 ini caranya mudah silakan kirim email kosong ke webinar at mybrainic.com dan dapatkan panduan pendaftaran free workshopnya sedangkan untuk permintaan seminar workshop dan training silakan kirim email kosong ke training at mybrainic.com dan dapatkan informasi selengkapnya make the most of your brain waktu terus berganti setiap masa memberikan makna berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan kian mendekatkan demikian pula Smart FM Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM Radio atau streaming di www.radiosmadfm.com Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM Benar gak sih solusi hidup lebih mudah lebih tenang dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran pastikan Anda subscribe Smart FM dan mari lebih dekat dengan kami follow Instagram at radiosmadfm 959 Twitter at radiosmadfm dan fanface Facebook Smart FM Smart FM The Spirit of Indonesia Business and Inspiration Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together Recover Stronger Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022 Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia serta mendominasi 80% GDP dunia serta mendominasi 75% perdagangan dunia dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan fiskal dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022 simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration G20 Indonesia 2022 Recover Together Recover Stronger kembali Anda ikuti Smart Brain Management bersama Sutanto Indura oke semuanya masih dalam salah persepsi ya dalam kreativitas ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan mindset yang harus kita betulkan terlebih dahulu supaya kita bisa apa ya merubuhkan lah ya tembok-tembok yang menghambat kreativitas kita salah satunya tadi yang poin kedua dimana kreativitas ini bisa dibentuk atau diajarkan Pak Tanto ini gimana nih Pak Tanto untuk poin yang kedua ini apakah beneran bisa atau seperti apa silahkan Pak ya oke berarti ini terkait dengan yang pertama kalau kreativitas sudah berbentuk ia terlahir ia bahkan alamiah ya tentu apa bukan tidak bisa diajarkan ini bisa dibelajari bisa ditrainingkan bisa diajarkan ya kita bisa belajar dari sana karena permasalahannya bukan bagaimana kita meningkatkan tapi mengembalikan kreativitas kita karena ada blocking-blocking yang tadi ya nah blocking itu terutama satu di yang paling besar pengaruhnya adalah mindset gitu ya ya udah percaya jadinya tidak gratis makanya itu yang harus di smash dulu kedua karena ada blocknya itu blocknya itu yang harus dihilangkan supaya dari otak ini panennya gampang sekali lagi bayangkan selama kita hidup semua informasi yang pernah kita dengar lihat baui kecap rabat tidak pernah hilang dan itu berkembang biar terus tanpa ada batasnya jadi barangkali semua solusi dari problem permasalahan kita itu ada di sana tinggal panen saja makanya kita sendiri dapat AHA gitu ya dan kalau dipicu lagi dengan satu informasi yang baru dia akan menarik tetapi yang sesuai nah HHA semacam ini bisa diajarkan tujuannya melancarkan kita panen nah salah satu cara teknik untuk memanen ide-ide paling bagus adalah dengan menggunakan mind map kenapa? karena mind map ini bekerja sesuai dengan cara kerja alami otak yaitu menggunakan kedua belah otak menggunakan cara kerja bahasa alami otak yaitu visual dan juga cara kerjanya itu mengambilnya itu persis diambil sesuai dengan struktur dasar informasi yang ada di otak yaitu pancaran pikiran bukan linier bukan urutan ya jadi seperti langsung seperti sarang laba-laba diambil semuanya ya jadi kreativitas yang dapat diajarkan salah kreativitas bisa dilatih ditingkatkan juga dan tentu bisa dipelajari juga kita-kira demikian jadi bisa sebenarnya kita pelajari kita perkaya lagi gitu ya bukan bawaan dari lahir yang memang benar-benar segitu ya segitu aja tapi ternyata bisa kita eksplor lebih dalam lagi nah ini juga berkaitan Pak Tanto banyak dari kita yang merasa bahwa orang-orang yang kreatif itu orang-orang yang otak kanannya itu cukup kuat otak kirinya mungkin kurang gitu ya seperti mungkin ngeliat dia pintar gambar terus juga mungkin pintar mendesain dan lain sebagainya itu mindset banyak orang nah ini apakah benar nih Pak Tanto kreativitas yang menggunakan otak kanan atau seperti apa silahkan oke baik nah untuk menjawab ini saya banyak akan dongeng dulu oke silahkan Pak contohnya Albert Einstein itu kreatif gak itu kreatif kreatif loh pada dia ilmuwan loh fisikawan loh fisika ini kan otak kiri logika dia fisika kan hukumnya aja hukum berkaitan dengan hukum gerak hukum gravitasi yang kita sebut dengan relatifitas masa dia kreatif sih ini banyak yang perlu diluruskan otak kanannya jago bahkan banyak dulu begitu manajemen otak nih mulai naik daun begitu ya bahwa metode belajar dengan otak kanan nah ini sangat tidak tepat karena yang tepat itu apa seperti halnya kita punya dua tangan dua kaki dua mata dua telinga ya harus pakai kedua belah otak jadi orang kreatif itu using both sides of your brain alias whole brain gak otak kiri saja gak otak kanan saja kita ambil contoh Einstein Einstein otak kirinya pasti hebat dia fisikawan logika hitungan matematikanya aja kalau kita lihat foto-foto jadulnya satu pekan kulis itu penuh gitu ya dengan cacing-cacing alias integral integral apa yang dulu kuliahnya teknik atau SMA nya apa ya IPA pasti pernah diajarin seperti itu ya tapi dia juga yang sangat kreatif ingat loh dia itu jago main biola dan dia itu bahkan menemukan rumus relatifitas umumnya itu karena udah gak ketemu-ketemu akhirnya sampai setengah depresi akhirnya melamun melamun setiap malam melihatin bintang dan tiba-tiba dia membayangkan naik bintang dan bintang itu akan melengkung dan sebagainya ada sesuatu yang relatif ya bahkan dia mengajarkan waktu menjadi dosen kalau gak salah di Princeton ya di universiti itu memberikan sesi mahasiswanya untuk melamun begitu ya oke ya jadi otak kanannya juga hebat ya melamun itu daydreaming adalah kerja otak kanan begitu lalu kita ambil contoh lagi siapa itu Bill Gates ya Bill Gates itu tentu dia mendirikan Microsoft awalnya dia programmernya sendiri dan sebagainya ya otak kanannya otak kirinya pasti hebat tapi ingat loh dia punya suatu visi visi ini visualisasi di masa depan jadi ya punya daydreaming bahwa kelak industri software ini jauh lebih hebat daripada industri hardware makanya Microsoft begitu mau dibeli diakuisisi oleh IBM karena IBM itu kuat di hardwarenya tahun 80-an setiap hardware dia pakai sistem operasinya DOS bikinan Microsoft lama-lama daripada bayar royalti saya beli aja Microsoft Bill Gates say no ya kelak industri software jauh lebih hebat daripada hardware tertentu betul ya sama juga dengan stick jobs dia membayarkan PC dulu kan ya ku tahu yang ku mau dulu dimana sih bawa ribuan lagu cuman segede kotak korek api iPod dulu dari iPod ke iPhone dan lain sebagainya lain sebagainya ya sama dengan Thomas Alva Edison ya dia penemu barang-barang teknologi lampu pijar otak kirinya hebat logikanya hebat tetapi ingat loh kenapa dia sampai punya 5.000 cara gak pernah putus asa selalu menemukan cara yang baru untuk menyempurnakan lampu pijarnya dari gagal sampai berhasil berhasil cuman hidup 5 detik terus putus lampunya lama-lama bisa bertahan sampai berapa jam gitu ya ternyata saat dia udah kelelahan dia duduk lalu di bawahnya dikasih ember logam lalu dia jepit batu yang besar setelah tertidur ngantung-ngantung sambil kerja tertidur batunya lepas kena ember logam prank nah dia terbangun tapi dia sesaat sempat masuk ke gelombang alpha dimana pikiran sadar dengan bahasa berkomunikasi saya butuh ini nih kamu ada gak tetabisnya dan lain sebagainya jadi sekali lagi otak kirinya otak kanan berperan contoh lain contoh aja ya Leonardo da Vinci oke ini kebalik ini bahwa Pak da Vinci kan otak kanannya hebat dia pelukis pematung bikin fresco Mona Lisa La Supper dan lain sebagainya tapi ingat loh waktu dia itu mencampur warna antara karena dia kepingin kulit warna coklat adanya coklat tua dan putih mengkomposisi warna sesuai yang diinginkan otak kiri atau otak kanan otak kiri perbandingannya misalkan 70-30 30-nya putih 70-nya coklat tua gitu lalu ingat loh dia juga seorang geologis oke ya dia juga seorang yang apa itu fitur firman yang bisa membuat skala kalau gambar orang itu betul perbandingannya berapa membuat konsep pertama tank helikopter termasuk salah satu produknya yang hampir tidak berubah sampai sekarang apa itu tangga pemadam kebakaran tangga yang bisa panjang tapi reputable itu udah konsepnya sudah ditemukan di Leonardo da Vinci jadi siapa bilang hanya di otak kanan otak kiri-nya juga dan sebagai apa itu ya mungkin belum penutup ya masih ada 2-3 menit so kejeniusan kreativitas yang luar biasa timbul menggunakan kedua belah otak tapi bukan 2 kali lipat jadi sekedar kita menggunakan 1 otak karena otak punya sifat namanya sinergi sinergi itu 1 tambah 1 lebih besar dari 2 nah kalau otak ini otak kanan digunakan hasilnya tidak terbatas bukan 2 kali lipat dari kekuatan otak kita yang semula tidak tidak terbatas kapasnya tidak terbatas hasil sinergi tidak terbatas kreativitasnya tidak terbatas jadi salah kalau otak kanan saja yang dominan harus otak kiri dan otak kanannya dipakai oke jadi harus balance seperti itu ya Pak Tanto dan balance balance dan akan timbul sinergi yes akan muncul sinergi oke mungkin kalau kita lanjutin ini akan terpotong Pak Tanto ya jadi kita akan lanjut di sesi berikutnya masih ada beberapa salah-salah kaprah ataupun salah persepsi semangat seris berkaitan dengan kreativitas jika Anda masih ingin sharing boleh silakan ya di 0812 11 12 959 Anda juga bisa berkomentar di channel youtube kami di Radio Smart FM atau mungkin juga di aplikasi Jux ya untuk Anda yang mungkin mendengarkan streaming di aplikasi Jux silakan juga boleh berkomentar nanti kami akan bacakan dan juga kami masih akan memperbincangkan hal ini semuanya sampai dengan jam 12 pastikan Anda masih simak dalam Smart Brain Management Smart Brain Management Semua serba berubah Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam Senin dimulai dengan Smart E-Commerce Marketing ini susah-susah gampang kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat memasuk ke aktivitas lain itu nggak dipikiran targetnya apa ada nggak yang butuh gitu ya Selasa Smart Marketing Now dan Rabu Smart Motivation pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi counseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam Smart FM Business and Inspiration Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa Dunia kini berubah ragam informasi tersaji dari berbagai platform Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi Informasi yang didengar dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita Smart FM The Spirit of Indonesia menjadi sahabat terbaik Anda menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang mehibur namun mengukap kebenaran berbagi inspirasi dan bersama-sama berawat asa Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis Di digital kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai lainan video Smart FM di YouTube channel Smart FM Semua kami hadirkan untuk mengedukasi menginspirasi menguatkan dan bersama Anda merawat asa Smart FM Business and Inspiration So pastikan subscribe YouTube channel Smart FM Banyak hal baru di sekitar kita Nah yang terbaru dari Smart FM Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Jukes Music Download melalui Playstore dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah Sekali klik melalui aplikasi Jukes Music Download di Playstore dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun All day, all night Right here Smart FM Business and Inspiration Part of KG Radio Unit Thank you for always tuning in Smart FM Business and Inspiration Smart FM The Spirit of Indonesia Kembali Anda ikuti Smart Brain Management bersama Sutanto Undura Oke semuanya kita masuk ke sesi terakhir ya walaupun masih banyak sebenarnya persepsi-persepsi yang cukup salah tapi kita mungkin boleh ke WA dulu ya Pak Tanto ini ada beberapa respon yang menarik dari Ibu Ana di Yogyakarta yang mengatakan Pak gimana nih kalau misalnya saya ingin meningkatkan kreativitas tapi saya gak kerja di bidang seni ataupun yang butuh kreativitas ya saya bekerja di bidang akuntansi apakah kreativitas itu masih bisa dipakai di bidang-bidang tersebut silahkan Pak Tanto Oke Ibu Ana dari Jogja terima kasih pertanyaannya kreativitas saya rasa menyentuh semua sisi kehidupan kita bahkan kalau pekerjaan kita pun seolah-olah tidak butuh kreativitas tapi harus butuh loh ya jadi contohnya akunting ya saya rasa mengumpulkan data bagaimana supaya lebih cepat dari biasanya butuh kreativitas bagaimana memverifikasi data supaya kita tahu data itu betul ya baik itu akunting atau guna auditor bagaimana cara tertanya meminta data itu semua adalah butuh kreativitas ya lalu akunting menyajikan laporan kalau misalkan Bu Ana ini di kantor akunan publik juga semuanya butuh kreativitas terlepas dari pekerjaan di kehidupan juga butuh kreativitas ya bagaimana mengepih apa istilahnya mengefektifkan uang belanja rumah tangga bagaimana membagi pengeluaran yang tepat antara konsumsi dengan setting dengan investasi itu semua menyentuh sisi kehidupan kreativitas ya menjadikan sesuatu yang lebih baik itu adalah kreativitas kita bikin sesuatu yang sama tapi sesuatu yang sama ini kita kerjakan menjadi lebih singkat itu juga sudah kreativitas walaupun hasilnya sama kualitasnya sama dan lain sebagainya ya membagi waktu lebih baik Bu Ana itu juga butuh suatu kreativitas memprioritaskan pekerjaan yang terlebih dahulu dengan menomor duakan yang tidak lebih tidak penting itu juga kreativitas jadi saya rasa akan menyentuh semua sisi kehidupan ya demikian jadi tidak menutup kemungkinan Bu Ana untuk bisa apa ya mengeksplore kreativitas di bidang akutansi gitu ya ternyata ini juga mungkin agak nyerepet-nyerepet mirip di Pak Tanto ya dari Pak Abdul Kodir di oke tidak ada lokasinya yang mengatakan saya ingat di Pak Tanto ketika saya sekolah dulu kalau melihat teman-teman yang mungkin gambarnya bagus colorful terus juga gambarnya unik itu baru disebut kreativitas apakah memang kreativitas ini berkaitan erat dengan visual saja atau seperti apa ya karena saya jujur kalau gambar itu saya tidak bagus Pak Tanto jadi sering dikira tidak kreatif nah Pak Abdul Kodir ya ini memang salah persepsi yang sering terjadi karena apa itu kalau gambar hasil seni pekerja seni ini adalah hebat otak kanannya karena otak kanan sering dipersepsikan otak seni padahal orang yang hebat seninya hebat kesenianya ya seperti tadi contohnya Lina Duda Vinci menggunakan kedua belah otaknya jadi contohnya menggambar ini mungkin agak keluar sedikit tapi masih ada hubungan dengan persepsi dan salah persepsi jadi kenapa orang tidak bisa menggambar ternyata menurut penelitian dari Profesor Betty Edwards dari Profesor di satu universiti di London karena orang ini cenderung terlalu banyak dicampurin logikanya contohnya gambar kalau yang bagi gak bisa gambar Mbak Audrey termasuk yang bisa gambar atau gak bisa gambar aku bisa dikit-dikit patah tau saya paling parah gambar orang bisa itu dia mirip kucing tapi gambar kucing mirip Sophia Lajuba paling susah itu gambar wajah nah si orang yang tidak bisa menggambar itu tidak balance otak kiri-kanannya kenapa? karena dia saat menggambar contohnya hidung dia mempersepsikan hidung itu mesti seperti ini logikanya terlalu banyak turun campur makanya Profesor Betty Edwards mengeluarkan satu teknik artikel yang biasa saya jalankan kalau saya memberikan training kreativitas sampai 2 hari biasanya ada sesi ini itu namanya shut your left brain oke tutup otak kiri anda itu campur karena si otak yang orang yang tergambar itu adalah saat dia menggambar hidung dia hanya meniru lekuknya apa yang ada di dalam otaknya oke pantap berpikir hidung itu mesti begini habis begini ada pelokan tetapi saya saat menggambar hidung hidung itu mesti begini ya saatnya pelok saatnya pelok tapi orang yang menggambar bisa tinggal dia meniru apa yang ada di gambar otaknya dia tiru dia copy sehingga ada satu metode shut your left brain yang dipopulerkan oleh Profesor D. Edwards jadi sekali lagi orang kreatif itu tidak ada tidak hanya orang yang berhubungan dengan seni atau yang sedang memproduksi sesuatu yang berhubungan dengan seni contohnya gambar patung kraft dan lain sebagainya bisnismen pun seorang akun seorang auditor pun seorang engineer pun bisa kreatif setiap saat saat dia misalkan problem solving ingat di bisnis kreativitas adalah menyelesaikan masalah menciptakan produk dan jasa baru yang penting ada value-nya ya kita kira demikian Pak Abdul Wadil oke ini ada satu lagi Pak Tanto ini juga cukup menarik dari Ibu Gina di Jakarta yang bertanya Pak Tanto saya kalau ngomongin tentang kreatif saya suka sekali meniru orang dulu Pak Tanto baru nanti saya muncul idenya kreatif tapi apakah salah tidak ketika kita mengikuti dulu amati tiru modifikasi mungkin Bu Gina mengambil statement ini tapi kita amati tiru dulu baru nanti lama-lama nih ketika kita sudah tiru baru muncul salah gak sih Pak untuk kita mengkopi karya ataupun hal yang dilakukan orang silahkan Pak Tanto oke bagus sekali pertanyaan Bu Gina terima kasih jawaban saya jelas tidak salah itu suatu hal yang patut ditiru dan harus dilakukan oke kenapa karena kita dari kecil kita seorang anak bisa ngomong bahasa Indonesia itu apa yang dilakukan topying duplicating mimicking mirroring loh kok anak saya kok logatnya sama dengan saya ya iya kok dia bisa bahasa Indonesia padahal saya gak pernah belajar bahasa Indonesia kok sifatnya niru saya cara ngomongnya kok niru sinetron wah karena dia nonton di sinetron terus gak dibatasin seperti spon jadi kreativitas pertama itu adalah hasil dari copying mirroring duplicating mimicking yang kita sebut dengan bahasa yang keren yaitu benchmarking itu bersama yang meniru tapi kemudian modifikasi jadi tepat sekali Bu Gina itu adalah kalau mau kreatif gak usah capek-capek mulai dengan meniru kalau perlu pertama ATP amati tiru plug baru ATM amati tiru modifikasi saya punya beberapa perusahaan pengembang properti saya selalu sampaikan ngapain menciptakan dari nol mau bikin acara apa supaya mengundang orang open house begitu survei dong ada ribu developer musop disana ada acara apa kalau mereka makan durian ya kita makan pulih durian gitu ya baru modifikasinya bawa pulang durian olah-olah tiru amati tiru plug atau amati tiru modifikasi jadi copying mimicking itu adalah apa istilahnya the simplest creativity yang harus dilakukan oleh setiap orang baru kita nanti berikan edit value-nya melalui modifikasi menjadi lebih baik lagi ya kira-kira demikian jadi gak usah kalau kita ngomongin kreatif kan gak usah malu bener malu terus gengsi terus bahkan kita kayak pengen menciptakan sesuatu yang baru yang orang-orang terus mikirin dari nol nah satu hal lagi mungkin 1-2 menit masih berhubungan dengan pertanyaan gugina karena kita suka mempersepsikan meniru copying itu dengan menyontek kalau menyontek itu kan cheating nah sekarang kenapa kok kita marah gak kalau anak kita atau apa berguru ke orang yang ahli ahli nabar ke les nabar kalau yang orang ahli nabar itu kan meniru di lesin kan meniru si gurunya ya begini loh tekniknya kan meniru jadi asumsinya dengan cheating dan seperti kata Brian Tracy mungkin ini sebagai penutup gugina dan yang lain the solution of every problem have been found jadi kalau kita ini punya satu masalah yang dipecahkan kita ini bukan orang pertama yang punya masalah itu orang di seluruh dunia itu ternyata sudah pernah punya masalah itu dan sudah berhasil menyelesaikannya nah kalau sudah ada orang yang pernah punya masalah yang sama bahkan lebih berat kadarnya dan bisa menyelesaikan nah apa yang kita mikirin dari yuk kita copy aja si orang itu tugas kita hanya tinggal mencari siapa ini orang yang pernah mengalami hal ini ya yuk kita cari dimulai teman kita temannya teman saudaranya teman temannya saudara dan lain sebagainya ya jadi to be creative itu paling gampang dimulai dengan mimicking mirroring copying duplicating benchmarking oke nah mungkin masih tersisa satu menit lagi nih Pak Tanto untuk Pak Tanto merangkum perbincangan kita pada siang hari ini silahkan Pak Tanto oke baik jadi smart listener pada dasarnya ini semua kita bicara tentang mindset terlebih dahulu ya mindset patahkan bahwa salah persepsi salah persepsi yang kita berikan ini mungkin ada ada yang tahu atau baru tahu bahwa ini semua adalah sesuatu hal yang salah ya dan akhirnya kembali pada satu kesimpulan umum bahwa anda ini super kreatif sudah terlahir demikian kreatifitas adalah alamnya selalu bisa dibentuk menjadi lebih kreatif bisa belajar diajarkan menjadi lebih kreatif ya dan kreativitas adalah menyentuh setiap sisi dari kita ya oke nah kapan-kapan kita akan bicara tentang how to be more kreatif kreatif problem solving dan lain sebagainya oke terima kasih Pak Tanto banyak-banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya kita gak tahu gitu ya sudah plek-ketiplek gitu kita pegang tapi ternyata sudah dibenarkan pada siang hari ini semoga juga insight hari ini small listeners bisa merubah mindset kita bahwa kita semua terlahir kreatif dan kreatifitas bisa kita kembangkan lebih dalam lagi jika anda mau belajar gitu ya mau memakai kedua belah otak kita juga pastinya yaitu otak kanan dan otak kiri dan juga pastinya small listeners kami nantikan respon anda partisipasi anda di smart brain management minggu depan dengan topik yang menarik pastinya dan juga perbincangan-perbincangan yang seru kalau begitu saya Audrey Juana Pabit Tundur Tiri saya Sutanto Windura selalu make the most of your brain sampai jumpa telah anda ikuti smart brain management bersama Sutanto Windura dari The Branding Institute nantikan kembali acara ini hanya di Smart FM selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati